HP kalian suka lemot? Ini dia penyebab dan beberapa tips untuk mengatasi HP lemot yang bisa kalian lakukan. Halo Sobat Talksell, balik lagi sama aku Andika di Cicet Gadget. Nah Sobat Talksell, siapa nih disini yang suka sering emosi nih kalau misalnya HPnya lemot? Atau kalau misalnya mau dipakai nih, sering nge-light? Kenapa bisa gitu ya? Nah kali ini aku bakal bahas penyebab kenapa HP bisa lemot dan cara apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi HP lemot kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Youtube Topsell Indonesia. Penyebab yang pertama, banyak aplikasi aktif di HP kalian. Sering gak sih kalian buka aplikasi, keluar, terus buka aplikasi yang lain tanpa menutup aplikasi sebelumnya? Nah hal ini nih yang bisa membuat HP kalian jadi gampang lemot loh Sobat Talksell. Karena aplikasi-aplikasi tadi masih tetap berjalan di belakang layar. Solusinya nih, kalian harus rajin-rajin bersihkan aplikasi-aplikasi yang sudah selesai kalian gunakan sebelum kalian berpindah ke aplikasi yang baru. Nah hal ini dilakukan supaya aplikasi-aplikasi yang sudah selesai digunakan tidak menumpuk di belakang layar. Kalian juga bisa mematikan aplikasi bawaan HP yang menurut kalian tidak penting di menu pengaturan aplikasi. Penyebab yang kedua, ruang penyimpanan di HP yang penuh. Nah bisa jadi nih, HP kalian juga lemot karena ruang penyimpanannya yang sudah penuh karena file-file foto, video, aplikasi, dan yang lainnya yang menumpuk dan memenuhi memori internal kalian. Nah solusinya, kalian bisa hapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan atau yang jarang kalian gunakan. Cara yang kedua, kalian bisa pindah penyimpanan foto dan video kalian ke memori eksternal. Atau cara yang terakhir, kalian bisa pindah semua data yang ada di HP kalian ke laptop atau ke PC kalian. Nah kalau gitu kan, HP kalian jadi bisa lebih lega gitu loh, ya kan? Penyebab HP kalian lemot yang ketiga adalah RAM HP kalian yang sudah penuh. RAM HP kalian yang penuh disebabkan penggunaan widget yang terlalu banyak. Lalu solusinya, kurangi penggunaan widget yang tidak diperlukan. RAM sendiri merupakan elemen penting yang pasti kalian pertimbangkan saat akan membeli HP, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara di sebuah perangkat handphone kalian. Nah, seiring berkembangnya teknologi, HP-HP zaman sekarang sudah mulai dilengkapi dengan fitur Extended RAM yang mana bisa menambah kapasitas RAM di HP kalian. Seperti HP yang satu ini, yang sudah dilengkapi dengan fitur Extended RAM sebesar 4GB, yang dari awalnya kapasitas RAM di HP ini sebesar 8GB. Dan jika dijumlahkan, kapasitas RAM di HP ini sebesar 12GB. Kalian tidak perlu mengeluarkan dia lebih untuk membeli HP flagship dengan RAM 12GB. Wah, mantap! Oke Sobat Topsell, itu tadi beberapa penyebab HP lemot beserta solusinya. Semoga video ini bisa membantu Sobat Topsell semua yang HP-nya nih lemot. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Topsell Indonesia. Sampai jumpa di video Cicet Gadget selanjutnya. Bye-bye!